Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua untuk pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan buat binari tetap memakai buat kemarin yang saya posting buat durasi menit tetapi di sini saya ingin menunjukkan teman-teman bagi kita misalkan yang memiliki modal hanya $10 maka untuk meminimalisir loss di sini kita bisa angkat ini kita setting nah disini kita setting maksimal loss kita rubah $2 atau 20% dari belen tapi sementara ini saya pakai di kita coba di akun virtual bagi teman-teman yang nanti menggunakan bot ini ini silahkan coba di akun virtual dulu sebelum Anda terjun ke akun real Hai hadis ini eh apa namanya expected profit target profit kita rubah menjadi $1 saja jadi kita kita apa kita bayangkan misalkan yang kita memiliki model di akun real $10 maka kita setel loss maksimal hanya $2 kemudian target profit cukup 10-10% dari belen jadi sekitar $1 setelah itu kita setting seperti ini setelah sebelumnya kita lo apa namanya loading botnya setelah setting di target profit kemudian maksimal maksimal loss maksimal loss berapa 2 dollar target profit 1 dollar balik kita jalankan botnya Hai buat ini adalah buat durasi menit yang dimana eh pergerakannya mengikuti pola trend binari dan dia berubah-berubah berubah-berubah durasi menitnya tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi ini di market binari buat ini bermain di volatiliti 25 kita lihat di portfolio ini dia main di volatiliti 25 indeks kita lihat Hai dia membuka open posisi pertama di durasi 2 menit teman-teman buat ini apabila mengalami loss dia akun-teman jadi tadi jadi tadi setelah kita loading bot Hai tak tahu dengan buat tadi kita setting di sini maksimal loss berapa kemudian target profit cukup 10% maksimal loss 20% dari belen kemudian target profit 10% Oke kita lihat lagi masih berjalan kita kita perhatikan di portfolio durasi 2 menit buat ini apabila mengalami loss dia akan merubah durasinya teman-teman merubah durasi menitnya dan dia memakai sistem martingale atau merecopery kekalahan jadi di video ini ada tutorialnya adalah bagaimana cara menyetting eh batasan maksimal loss dan batasan maksimal profit kita tunggu dulu kita perhatikan kita perhatikan dulu baik-baik untuk op pertama loh teman-teman maksimal loss maka dia langsung membuka open posisi berikutnya dengan melakukan marting tetap bermain di volatility 25 tetapi durasi menitnya yang awal tadi yang loss 2 menit nah yang durasi menit berikutnya kita lihat lagi apakah ini masih loss yang perlu diingat adalah sebelum ada melakukan trading manual maupun melakukan trading otomatis menggunakan bot kita harus menentukan terlebih dahulu batasan loss maksimal yang mampu kita tanggung dalam ke akun-akun kita gitu bagi trader-trader profesional di luar mereka pada saat menggunakan bot maupun menggunakan trading manual langkah awal yang mereka tentukan adalah batasan loss maksimal jadi bukan batasan profit maksimal itu yang paling penting adalah menentukan batasan loss sehingga untuk peluang berikutnya untuk trading sesi-sesi berikutnya kita memiliki peluang untuk melakukan recovery dari kekalahan nah pada saat ini mengalami loss yang kedua dari durasi 1 menit 2 menit dia buat merubah arah menjadi eh durasi 4 menit 4 menit 4 menit tetap dia mengejar OP all atau hacker dari portfolio binari kita kita perhatikan masih bergerak di bawah kita lihat buat akan merekoperi dan tadi batasan loss maksimal sudah kita kita setting ada dua dolar di settingan ini dua dolar target profit satu dolar Hai tanya-tanya sudah mulai menunjukkan warna hijau teman-teman belen portfolio nya sudah mengarah ke higer lihat nanti endingnya jadi video ini saya tekankan kali lagi video ini adalah bagaimana cara kita menggunakan bot tetapi yang paling penting adalah tutorial cara menyetting maksimal loss dan maksimal target profit yang kita inginkan dengan penggunaan bot disitulah lataknya money management dalam dunia trading ini dalam dunia trading yang penting adalah bukan soal berapa kali anda kalah atau win tapi money management bagaimana supaya modal kita tidak mudah loss dan kita memiliki peluang untuk melakukan recovery di keesokan harinya Hai target wajar sebenarnya adalah minimal 10 maksimal 10% dari dari belen yang kita miliki sedangkan untuk maksimal loss saran saya pribadi upayakan maksimal 20% dari dari belen yang kita memiliki cara menyettingnya tadi seperti seperti ini tadi cuci kalau oke kita amati terus teman-teman di portofolionya tersisa 36 detik lagi dia akan membuat ini akan mengejar terus di posisi hiker apabila mengalami log apabila pembukaan awalnya dia membuka dengan posisi hiker atau call dalam bot ini maka dia akan mengejar terus call cuma dia memainkan peluang itu dengan merubah durasi menitnya nah apabila dia win dia akan merubah posisi menjadi call maaf provisi menjadi put atau lower oke win teman-teman jadi disini tadi kekalahan di sesi pertama sesi kedua di recovery ketika terima kasih Terima kasih.